Pesangan selebriti Cindy Vatikasari dan Tengku Firmansell membuat keputusan besar untuk pindah ke Kanada. Rencananya mereka akan pindah setelah perayaan Lebaran Idul Fitri tahun ini. Tidak hanya mereka berdua, namun kedua anak mereka juga akan ikut serta untuk menjadi penduduk di negara tersebut. Cindy Vatikasari, pemain sinetron yang terkenal di tanah air ini mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya telah memperoleh izin. Untuk tinggal tetap di Kanada. Meski memilukan karena tidak bisa berikting, Cindy menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan karir yang telah dibangun dengan susah payah selama di Indonesia. Meskipun sulit, kami harus mengambil langkah ini karena kami juga sudah mendapatkan izin tinggal menetap di Kanada. Ungkap Cindy Vatikasari dalam mewancara dengan Star Pro Indonesia, dikutip pada Kamis 14 Maret 2024. Setelah menetap di Kanada, Cindy dan suaminya berencana untuk tetap aktif dalam dunia acting. Namun, jika situasinya berbeda, mereka siap untuk mencoba bidang pekerjaan lain. Walaupun ia merasa sudah fosil dengan bahasa Inggris, namun adaptasi dengan cuaca yang jauh lebih dingin di Kanada menjadi tantangan bagi mereka. Meski kami bisa berkomunikasi bahasa Inggris, kami juga tetap harus berusaha menyesuaikan diri. Apalagi dengan cuaca yang sangat dingin di sana, kata Cindy. Sementara itu, suami Cindy Vatikasari, Tengku Firmanza, mengekspresikan keyakinan yang bahwa mereka akan mampu beradaptasi dengan baik di Kanada. Dengan banyaknya teman dari Indonesia yang sudah menetap di sana, Tengku Firmanza optimis kalau ia bersama keluarganya akan mendapat dukungan yang cukup. Banyak teman-teman dari tanah air yang juga berada di Kanada, jadi kami yakin akan beradaptasi dengan lancar, ujarnya dengan rasa optimis. Keputusan Cindy Vatikasari dan Tengku Firmanza membawa anak-anaknya untuk pindah ke Kanada tidak direnggukan lagi. Hal ini tentu menjadi langkah pengorbanan besar untuk meninggalkan karirnya di Indonesia.